Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman Jadi di video kali ini kita akan ngebahas komentar lagi dari teman-teman Disini yang baru ya, komentar yang pastinya teman-teman Ya nggak mungkin yang lama Jadi disini sehari yang lalu, yang dimana aku ada video soal bahas Bang Genta Yakin nggak mau beli gitu kan Oke, jadi disini ada yang komentar dari BlukuyGTPS Yakin Bang nggak botak, yakin aku nggak botak Lihat aja akunku Ya, intinya untuk Blukuy, kalau mau beli yang asli ada capadatnya Ya intinya itu aja sih, belilah sama orang yang asli Karena jujur, ketika aku promosi kayak gini Aku yakin banyak banget akun fake yang beredar di Youtube Ya pokoknya seluruh di sosmed lah, di Discord, pasti ada gitu Ada aja kayak, sama kayak Power Quy kejadiannya Waktu itu aku ada subscriber ku Dia mau, apa ya, mau beli atau dia mau pakai pack ku Kan karena aku dikeluarin dari Power Quy Nah, aku invite lah gitu Ternyata, link yang aku kasih ke dia itu ternyata fake Karena pas aku lihat-lihat itu, ya aku nggak lihat lagi sih sebenarnya Cuman aku langsung kasih aja ke dia Aku bilang, nah ini link-nya gitu Kok tiba-tiba aku di-unmode Aku disini udah curiga gitu Kenapa aku bisa di-unmode Bukan unmute sih, maksudnya di-unbanned lah ya Di-unbanned Kok bisa sih, kok aku nggak tiba-tiba di-unbanned Sama CPQ, enak banget gua Kalau di pikiran gua kan kayak gitu gambarannya Tapi, pas aku lihat Pas lihat akunnya semuanya Ternyata fake temen-temen Aduh, sayang banget kan Jadi aku langsung bilang nih sama subscriber aku Eh, keluarin, keluarin Lu install belum? Katanya udah install pula Nah, jadi disitu akulah panik tuh Wah, ini orang udah install pula lagi Ya, sudah-sudah Lu install, lu bersihin Aku bilang kayak gitu kan Coba-coba lu bersihin aja gitu kan Nah, dari situ udah dibersihin Bang, aku minta link aslinya bang katanya gitu Masih maksa gitu kan link aslinya Udah lah, gua kasih tuh link aslinya Pas aku kasih link asli Kan aku nggak bisa masuk Yang hanya masuk itu dia Cuman dia aja gitu Tapi dia bilang katanya Bang, aku nggak bisa masuk bang Di link ini bang katanya Tapi yang di link sebelum abang kasih itu Aku bisa masuk katanya Nah Di link asli itu Yalah Dimana akun dia juga di-ban gitu Rupanya Nah, aku nggak tahu Mungkin ada kasus Atau di-ban sama bot juga Ya Aku nggak tahu teman-teman Tapi intinya Kalau masalah Akun botak atau nggak Ya, itu tergantung Balik lagi ke si Bikin cheaternya Si bikin cheat Ya Balik lagi ke bikin cheat Dia mau nggak jaga Privasi orang gitu Kalau misalnya dia bisa ngambil Tapi setahu aku ya Kayak Pekoy sama Genta ini Yang nggak ada yang disembunyi-sembunyi Kalau menurut aku Tapi nggak tahu ya Aku Kalau di gambaran aku Mereka berdua ini Nggak ada yang Menyembunyikan sesuatu Atau Mengambil keuntungan Dari akun-akun kalian Nggak mungkin Karena Sepengalaman aku Ya Nggak ada Kecuali aku masuk ke fake Gitu Udah banyak aku coba Aplikasi dari gt offline Pertama Gt offline Akun aku botak Itu selama Dua hari Langsung botak Hilang semua Akun word aku Hilang semua Terus aku balik lagi Meranjak gitu kan Di Dua hari kemudian gitu Nah Dari situ aku udah belajar Oh iya mungkin Aku salah Ambil aplikasi Yang kedua Yang kedua ini Aku nggak Nggak apa ya Namanya Nggak pernah aku Mencegah lah Istilahnya Yang terjadi yang pertama itu Teman-namanya Yang akun-akun Hilang gitu kan Ya intinya itu aja sih Yang menurut aku Bang Blue Kui GTPS ya Intinya ya Lo harus pasti-pastiin dulu Bener nggak ini Bang Genta Bener nggak ini Bang Pekui Jangan Cuak aja gitu Kadang orang ini ya Belum ada informasi lengkap Langsung cuak Nah ini yang Informasi lengkap Dengerin dulu Informasi orang-orang dulu Oh Ini beneran bang Ini beneran bang Nah gitu Jujur Di channel Youtubenya Bang Hendrik itu Ada Bang Genta Yang nge-subscribe aku Dan notifikasi masih ada Sampai sekarang pun Kalau Bang Genta Hadir Dia sering komen Cuman ya jarang gitu kan Bukan sering sih Jarang lebih ke tepatnya Karena ada Kadang orang tuh Nanya tuh menyelengeh Nah Kalau menyelengeh itu Kadang Si Si Genta Atau Pekui Itu sering ngejawabin Pertanyaan itu Di channel Bang Hendrik Juga sebenernya Nah makanya Buat kalian Kalau masalah Botak atau enggak Ya Itu tergantung kalian Kalian downloadnya Dimana dulu sumbernya Nah gitu ya Oke Thank you buat Blue Kui GTPS Kita next Disini ada April Per Nah ini di video aku Yang soal Yang itu tadi ya Yang yakin Gak mau beli Nah gitu kan Disini ada komen Boro-boro Bayar Gue aja Udah punya Gini bro Ya Lu punya Oke It's oke Gue tau lu punya Gitu Tapi Orang lain juga Pengen punya Tapi kalau lu komen Yang kayak gini Ya Artinya lu Istilahnya Menyepelekan Pembayaran Apa namanya Ya Sewaktu Pembayaran lah Gitu ya Orang Orang Di luar sana Aku jujuran aja ya Subscriber aku Banyak yang minta gratis Ketimbang membayar Yakin gue Karena yang komentar aja Kalian bisa tengok deh ya Video aku soal Bahas Grow Launcher Dari Ya Pokoknya video aku yang bahas Soal dari Grow Launcher Sampai ke Genta pun Banyak Masih minta link Bang Linknya bang Bagiin bang Aku buat main bang Jujur Aku sudah cukup Kejadian waktu Aku sama Power Kui Tapi jangan Terjadi terulang lagi Untuk bang Genta Kalau kalian punya uang Atau punya uang jajan lah Sisikan uang jajan itu Buat kalian punya Aplikasi Aplikasi yang Bermanfaat bagi kalian Dan juga Aku mau ingetin kalian Kalau akun bot Itu Cuman cukup satu aja Jangan sampai Berlebihan dosis Kayak 5 10 100 Mending lu bikin game aja Sendiri ya Nurus saking game Intinya Cukup satu aja Bang Kelamaan bang Satu bang Nikmatin aja Ya Bersyukur Nikmatin dan bersyukur Teman-teman Bersyukur kalian Masih punya bot Dua lah Istilahnya Dalam arti Dua itu Jadi Genta Satu Di akun asli Kalian Satu Gitu Jangan Dikit-dikit Ah bang Banyak ngelunya Tapi jujur aja Tinggal kalian pilih aja Mau Kalian banyak ngelunya Atau Lebih Enaknya Bersyukur Terhadap Aplikasi ini Nah gitu aja sih Sebenernya Kita Jujur aja Aku banyak bersyukurnya Ketimbang ngelunya Karena Dari gambaran aku sendiri Ya penilaian aku sendiri Si Genta Sama Power Quake Udah menolong Para player Beberapa Beberapa player Udah Beralih Ke aplikasi Genta Sama Power Quake Gitu temen-temen Karena Dulu Ya aku udah bilang ya Di video aku sebelumnya Aku udah bilang Jamannya dulu Bang Hendrik main GT Itu yang ada Auto Clicker Dan itu pun Menunggunya lama juga Temen-temen Yang dimana kita Nge-break manual lah Mau tonjok-tonjok lah Auto Clicker Dulu gak ada Yang di Di HP itu Belum ada dulu Dulu belum ada Kalau gak salah Di HP Yang aku taunya Di PC Nah gitu Dulu PC itu Bukan GS Auto Namanya Itu Kalau gak salah Apa ya Aku Pokoknya ada yang Lama banget Itu Jujur Aku taunya Yang Jeet beat Nah Jeet beat Atau untuk Yang GBGB XB Pada point blank Nah aku taunya Nah aku taunya itu Dulu auto Autonya Tapi kalau Udah berurusan Dengan yang Auto Clicker Sekarang udah ada Ini Blah-blah-blah Banyak banget Nah itu Jadi aku beralih Ke mereka lah Gitu kan Mempengurangi User Auto Clicker Sebenarnya Kalau menurut aku Itu sih Dan juga Berguna Kalian gak punya Gross Scan Pekui ada Gross Scan Fiturnya Di Genta Ada Gross Scan Kalian mau ngecek Ngecek apa Bisa Nah Kurang apa lagi Dari Genta Sama Pekui Kurang apa Kalian mau minta Mereka jantungnya Gitu Kalian minta jantungnya Gitu Bang gratisin Bang aplikasinya Bang ini Bang ini Jujur aja Bikin cheat itu Gak gampang bro Bikin cheat Suatu game itu Gak gampang Nembusin Proteksi Pokoknya banyak Tahap lainnya Step by step Itu banyak banget Aku jelasin ya Step by step Itu banyak banget Dari awal Kita mau bikin Ya berawal Dari kita bikin Kita searching lagi Di google Di youtube Di google Di youtube Ya pokoknya itulah Bolak balik puter-puter Di situ Searching Searching Gimana cara bikin cheat Gimana Belajar codingannya Gitu Bikin Semua Fitur itu Berfungsi dengan normal Nah gimana caranya Gitu Dan juga gimana Dapetin codingannya Biar ketika Setiap path Itu tinggal ubahin aja Offsetnya Gitu Terus Ya pokoknya banyak lah Yang aku alamin Jujur Karena aku juga Player cheater Jadi aku dulu pernah bikin cheat GT juga Waktu itu di cheat engine Terus aku jadikan Salah satu aplikasi Yang dimana Aplikasi itu tinggal di kopas aja Ke pc kalian Dan di replace Udah itu aja Aku kalau gak salah Di bagian editor 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 aplikasi Kalau dibilang tuh Ya Editor aplikasi Jadi Code yang codingan Di aplikasi itu Kuedit gitu Nah kayak gitu teman-teman Sudah itu aja sih Yang aku bisa bahas Dan semoga Semua pertanyaan kalian Terjawab di video ini Ya teman-teman Jadi aku ingetin lagi Buat kalian yang komen Tolong ya Teman-teman Jangan Istilahnya Jangan nge-miss link lah Gitu ya Setidaknya jangan nge-miss link Untuk download premium Dari Genta Dan juga Powerkui Jujur Kalau kalian punya uang Mending Kalian Beli Sendiri deh Terus kalian nyobain sendiri Daripada kalian Ngasih ke orang lain Atau teman-teman kalian Biarkan Teman kalian membeli Ketimbang Dia Ya kamu kasih dia Gimana lah pokoknya Di Genta Open Semua open Gak ada di bandet-bandet Kecuali kalau kalian menyelengeh Istilahnya Kalian nge-share Aku tempoh hari Di Pekui gitu kan Nge-share Jadi stellar Nah itu Udah fatal memang Makanya aku udah bilang Sama kalian Hati-hati Eh kok hati-hati Sorry Maksudnya Ya intinya Biarkan mereka mencoba Gitu ya Dengan membeli Nah Uang jajan kalian Anggap aja 3000 2000 1000 1010 hari Selesai Dapet Aplikasi 2000 5 hari aja Sudah cukup 3000 3000 Ya Tabung aja 4 hari Udah bisa Lebih masih 2000 sisanya Nah Bisa beli teh gelas Bisa beli ale-ale Gitu ya Oke teman-teman Thank you Bagi kalian yang udah nonton Aku dari awal sampai akhir Dan next Nanti kita bakal bahas lagi Di channel berikutnya Oke See you the next time Video kita Bye-bye Bye Bye-bye selamat menikmati